Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Kita saksikan yang berikut ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Jadi ini orang ya, minta duit ke orang dengan menggunakan kesedihannya Marisa waktu itu gitu loh. Dia bilang katanya, si Marisa butuh biaya untuk rumah sakit, kalian bisa gak sih patungan? Eh gitu, 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 gitu. Itu katanya begitu. Ada, ada ininya, ada apa? Bukti chatnya ada dari Marisa Nasution. Kalau untuk tahu lebih detailnya, kita undang apa gimana ya? Boleh. Next, yang berikut ya. Yang berikut kita langsung menuju ke tamu kita yang pertama. Tamu kita yang pertama ini adalah seorang YouTuber yang udah kuliah di Jogja sana. Tapi udah tiga semester gak masuk-masuk. Tau gak, tau gak kalian dia, tau gak kenapa dia tiga minggu gak masuk-masuk? Karena dia sibuk bikin video bareng cewek-cewek bule. Tapi justru berkat itu dia diundang ke London, di London, diundang ke London. Tapi sekarang ini dia butuh uang tiket untuk pergi ke London. Kita lihat profilnya berikut ini. Oke, selamat datang kembali lagi. Karena udah lama banget, kita gak bikin video lagi. Muhammad Hasan Abdillah atau yang akrab di Sapa Hasan ini lahir di Purworejo tanggal 17 November 1997. Namanya mulai dikenal ketika dirinya aktif mengunggah konten parodi K-pop di akun Instagram pribadi. Bahkan beberapa video Hasan telah tiga kali di-repost oleh situs komedi daring dunia 9-gag dan terpilih menjadi salah satu pemenang dan berkesempatan memenangkan 100 ribu dollars di New York. Namun sayang, visanya ditolak membuat Hasan tak bisa terbang ke New York. Mahasiswa UGM jurusan teknik elektro ini rela meninggalkan kuliah selama tiga semester karena ingin fokus untuk membuat konten video. Hasan yang sebelumnya hanya memiliki beberapa ribu follower, kini telah memiliki 372 ribu follower di Instagram. Biasa membuat konten video parodi, sejak bulan September kemarin Hasan mulai mengunggah konten video merayu wanita wanita bule dengan menggunakan bahasa Inggris. Video gombalan itu pun viral dan telah ditonton hingga 700 ribu viewers di Instagram. Seperti apa cerita Hasan saat mengajak wanita-wanita bule itu untuk syuting bareng? Benarkah Hasan pernah ditampar oleh seorang cewek bule karena pendekatan gombalnya dianggap mengganggu? Benarkah bulan Desember ini Hasan akan diundang ke Inggris untuk bertemu dengan konten kreator luar Woody & Kleini? Saksikan kisah selengkapnya jadi rumpi, no secret. Ini Hasan ini adalah seorang konten kreator ya, kamu mulai dari Instagram dulu ya? Dari Instagram dulu ya. Instagram banyak parodi-parodi, sampai akhirnya ke Youtube juga. Ke Youtube juga. Jadi dulu sebelumnya followernya 100 ribu, terus coba main ke Youtube karena upload iseng-iseng. Yang sejaman 0 dulu itu pas viral upload di Youtube, aku tinggal aja udah. Terus gak liat, terus lo tau tau? Sebulan kemudian udah 50 ribu subscribernya. Setelah itu baru mulai fokus ke Youtube. Oh gitu, udah kaya sekarang? Lumayan. Cukup lah. Lumayan. Coba kita lihat sih. Cukup lah ke luar negeri. Cukup lah ke luar negeri ya. Coba kita lihat sih seperti apa video-video yang dibuat atau konten-konten yang dibuat oleh Hasan ini. Temanya adalah dia nge-gombalin cewek bule. Ngerti ora kue? Ora. Oke, kita belajar bahasa Inggris yang berikut ini. So, are you the sun? No. Cause your beauty was blending me. So, do you close your eyes? Sure. What do you see? Nothing. That's me without you. You owe me money. Why? Because you've been living in my heart and not paying rent. Do you have a pencil? No, why? Because I want to erase your past and write our future. Oke. Teman-teman, mohon maaf, mohon maaf. Mohon maaf. Netizen saya disini gak ngerti ya kamu ya. Di gombalan dalam bahasa Inggris. Karena itu, followernya Hasan di Youtube itu kebanyakan adalah cewek-cewek bule ya. Follower di Youtube. Eh, subscriber di? Follower di Instagram. Follower di Instagram. Yang mana yang banyak cewek bule-nya di Instagram atau di Youtube? Di Instagram. Di Instagram banyakkan followernya. Jadi ini baru mulai sebulan. Dan semenjak aku bikin video bule itu, aku pending dulu Youtubenya. Kenapa? Oh, jadi sekarang ke Instagram. Karena aku liat sebulan udah langsung edorsibus follower ya. Oh, jadi lebih cepat Instagram ya. Lebih cepat. Udah dapet edorsan, edorsan apa gitu. Ya, banyak. Salah satunya ada Trans7 juga. Ada biasanya. Oh, gitu. Iya, dua kali Trans7. Oh, gitu. Wah, luar biasa. Jadi udah ada ya uang tiket buat ke London ya? Ya, udah ada. Cuman kalau ada yang memayarin. Tapi ini menarik loh, kamu tuh gimana? Itu tadi kan video call. Iya, video call. Itu cewek. Kenal dari mana bisa kamu video call? Kenal dari followerku. Serius? Nah, jadi dulu kan pernah masuk NG gitu loh. Tiga bulan lalu, berapa bulan yang lalu. Nah, disitu mulai banyak lah follower-follower dari negara. Kamu cekin tuh ya. Dan aku mikir, kenapa sih aku nggak manfaatin ini? Kan aku cuma, maksudnya aku salah satunya yang punya follower dari berbagai negara. Kenapa nggak aku manfaatin kan? Yaudah, aku coba mumpung kebetulan lagi tentang Gombal gitu. Oh, kebetulan tentang Gombal-Gombal gitu. Terus, pernah nggak ada yang marah? Kan itu ada yang lewat telepon, ada yang ketemu langsung. Pendekatannya gimana? Kalau ketemu langsung, nah itu dia rahasinya yang pengen aku ceritain di sini. Coba, coba ceritain, ceritain, ceritain. Coba misalnya mbaknya jadi ini, jadi orang bule-nya ya. Oke, oke, oke. Misalnya aku datang. Bule, bule, bule. Eh, bukan bule ya, bule. Bule-bule ya. Oke, oke, oke. Jadi kayak aku datang kan. Halo, excuse me, can I have your time for quick? Kenapa? Bentar quick, sure. Jadi jangan bilang kalau itu pick up line. Karena orang bule sebenarnya nggak suka kalau misalnya digombalin. Oh, iya, iya. Aku juga nggak suka digombalin. Aku sih sukanya dikasih aja ya. Tidak kasih duit, kasih rumah gitu. Iya, soalnya dia ngerasa kayak di start itu sama annoying gitu loh. Oh, annoying, ganggu-ganggu Inggris. Jadi, ntar aku bilang kayak, Bolehkah aku nanya kamu? Can I ask you one question? One question. Only one question. It's only spend ten second like that. Oh, gitu? Terus? Terus, habis itu pertanyaan apa? Nih, actually, I'm YouTuber. Aku liatin follow-on subscriber. Wah, aku banyak banget follow-onnya. Terus ternyata orang bule itu matre. Jadi, aku follow-on dong, follow-on dong, follow-on dong. Oh, jadi orang bule itu juga banti follow-on ya. Iya. Jadi, karena dia tahu follower kamu banyak. Follow-on sama YouTube aku liatin semua kan. Oh, langsung langsung. Yaudah, sure, sure. Yaudah, habis itu langsung aku ngomongin dulu. Kan mungkin bahasa Inggris gue orang bagus kan. Jadi aku hasil tahu vocabulary-nya. Misalnya, are you a chicken? Chicken yang aku hasil tahu tentang chicken. Aku bakal mau bilang chicken gitu. Ya, biar dia ngehentok. Biar dia faham kalau misalnya aku ngehentok. Jadi sebelum ada itu, ada rehearsal-nya ya? Oh, ada rehearsal-nya dulu. Itu enggak, langsung aku datang terus langsung ngajak video kali itu. Aku pikir gitu, kalau langsung begitu, pasti langsung plak. Coba kalau begini. Iya, pasti, pasti. Nah, kalau video ini ceritanya apa? Coba kita lihat berikut ini. Are you a Chinese? No. Because I'm trying to find the key to your heart. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, you just can't get into it because they love you. He, kamu tepuk tangan ngerti ora toh? Tidak. Tapi kalau itu bukan beneran di... Enggak, itu settingan. Oh, emang settingan? Biar menarik. Oh, biar menarik. Soalnya kan berhasil semua. Padahal harusnya lebih banyak berhasilnya. Jadi sehari kamu bikin berapa gombalan ke cewek-cewek itu? Kalau sehari biasanya dalam satu video empat bule kan? Empat bule. Tapi dalam sehari itu aku nyarinya bisa sampai 12 bule yang dapat cuma dua kayak gitu. Oh gitu, 12 bule kamu ajak? Ajakin. Ajakin. Jadi aku kan ketemunya random. Kamu nyari di mana sih bule-bule itu? Nah, itu dia. Aku di kampus, di UGM. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Pandang ke muridnya nih. Oke, terus. Ampun, Dekan. Dekan. Terus. Kan ada FIB itu. Jadi itu buat. Ibu Budaya. Banyak pertukaran pelajar. Dan banyak exchange yang di sastra Indonesia. Oke. Itu bule-bule itu disitu? Bule-bule disitu. Oh gitu. Nah, terus kamu tuh tiga semester gak masuk kuliah tuh ngapain? Itu, cari-cari bule itu? Enggak gitu juga. Kan video-video tunggu-nya bukan cuma bule doang. Oh, ada macem-macem ya? Iya, macem-macem. Dan salah satunya adalah yang berhasil dipilih oleh 9Gag itu. 9Gag itu kayak sebuah kumpulan video-video lucu di seluruh dunia. Nomor satu di dunia. Nomor satu di dunia yang followernya 48 juta. Coba kita lihat sih. Kayak apa sih videonya Hasan ini yang berhasil dipilih oleh 9Gag untuk ditampilkan di kompilasi video-video lucunya dari seluruh dunia. Coba kita lihat. Terima kasih. Pantes-pantes kepilihan video kamu niat banget loh ya. Nah, digabungin gitu antara video klip Korea sama itu anak-anak siapa? Tetangga. Oh, tetangga. Kamu kasih apa mereka mau ikutan? Aku kasih makan doang sih. Kayak makanan ayam ya. Coba kita lihat. Jadi kamu itu ikut apa? Mereka-mereka ngadain kompetisi ya? 9Gag itu ngadain kompetisi. Jadi, kan pertama aku udah pernah di-repost 9Gag itu yang tadi yang pertama video. Oh, yang pertama di-repost sama 9Gag. Terus setelah di-repost, di-chat juga video kamu udah di-post nih. Nah, apa, kita minta izin ya. Dia minta izin dulu kalau aku luar tuh. Nggak sama kayak Indonesia kan. Oh, nggak pakai minta izin ya? Udah nggak pakai minta izin, nggak dikas kredit. Oh, ini-ini ya buktinya. Buktinya kalau emang dia ada yang nge-chat dari 9Gag ya. Yes, your video have been submitted to the... Ini waktu ikut kontes ya. Itu yang kedua itu. Oke. Keep rocking together. Of course, the video is published. We post it today to match the US time. Cee la. Nambah berapa follower setelah di-fil. Itu cuma 100 sih. 100 apa? 1000 doang. Tapi dari berbagai negara. Tapi bule-bule semua. Sama, sama creator dunia juga. Creator dunia. Siapa yang follow kamu? Lankybox, Sexy Jevo. Terus Luca Galoni itu Amerika. Terus Gilmer Sos dari Amerika juga. Ya banyak lah yang penting. Banyak lah. Terus kamu kan ikut kompetisi itu. Terus Amin Wish, I'm the winner, 9Gag. Oh, iya itu. Win 100 ribu US atau 130 juta aralat. 1,3 miliar. Nggak menang. Wah? Nggak menang itu. Iya, nggak menang. Tapi jadi nominasi. Oh, nominasi. 13 orang di seluruh dunia. 13 orang di seluruh dunia. Kamu masuk nominasi. Luar biasa. Dan dua kali. Dan dua kali. Dan dua kali masuk ya? Iya, tapi nggak dapat 1,3 miliar semua. Padahal orang tua aku udah minta. Kalau misalnya kamu menang, nanti naikin umrah doang. Ngajakin gitu. Amin. Nggak, pertanyaanku. Kamu diundang ke sana waktu pengumuman nominasi. Yang kedua, kan ada yang pertama. Terus abis itu yang kedua, aku kirim videoku lagi. Ini admin. Video aku bikin lagi yang lebih niat. Terus bilang, wah bagus banget, ntar kita repost. Sekalian, jadi minggu depan ada event, kalau misalnya itu ada lomba itu. Lomba yang di New York. Terus video aku disubmitkan sama Nenky-nya. Jadi bukan aku yang submit. Terus-terus? Ya udah, terus abis itu sebulan kemudian pengumuman menang. Tiga orang doang dari seluruh dunia. Aku dari Indonesia, satu dari Amerika, namanya Sexy J-Vo. Terus yang ketiga itu dari Cina. Kamu menang? Ke New York sebenarnya. Ke New York sebenarnya? Tapi? Tapi pengumumannya itu dua minggu sebelum acaranya. Dan visa kan nggak mustahil. Aku lihat jadwalnya. Apalagi Amerika paling susah. Terus kamu dapat uang tapi? Nggak, nggak itu. Oh itu nggak? Nggak. Cuman dunang ke New York. Tapi kan New York gila juga. New York kan tapi gila banget. Iya sih, seru banget ya. Oke. Coba kita lihat. Karena kan kamu ini, emang kamu target marketnya? Emang creator dunia? Follower-follower? Nggak, nggak mau lihat Indonesia doang. Sobong! Iya kan? Arti-arti. Mana sama-sama semua. Oh iya, iya. Coba kita lihat ini ada foto content creator ke Indonesia. Ada Atta Halilintar, Ada Resa Arab, Ada Bang Ijal. Ada Skinny Facts. Kira-kira Ada nggak yang mau kamu ajak collab? Mau, ada satu dong. Ada, ada yang mana? Boleh dong, Atta Halilintar. Serius? Pasti mau cari follower ya? Nggak, nggak. Dia inspirator banget ya. Oh kenapa? Tiap video pasti selalu kasih suatu pelajaran itu loh. Walaupun videonya ya cuma vlog doang kan? Nggak, nggak. Aku tanya sekarang. Apa sih syarat buat kamu nih Hasan untuk mau ngajak content creator Indonesia untuk kolaborasi? Apa syaratnya? Kontennya pencerdasan. Terus? No drama-drama. No drama-drama terus? Bisa bahasa Inggris dulu. Bisa bahasa Inggris dulu? Sobong. Oke, terus? Ini nggak? Bule juga, bule. Bukal kalau bisa bule juga. Content creator tuh ini nggak sih? Di antara content creator ada persaingan gitu nggak sih? Oh banyak banget. Jelas saling menjatuhkan malahan. Oh gitu? Makanya itu aku kurang suka, maksudnya malas bersaing sama yang di Indonesia karena kayak gitu. Makanya dia saling menjatuhkan. Oh itu menjatuhkan tuh beneran? Bukan cuma gini dong. Bener-bener drama banget. Oh gitu? Jadi saling menjatuhkan buat naik gitu loh. Jadi bukan karena kreatif naiknya. Kalau di luar negeri dia saling support biar naik bareng-bareng tuh. Oh gitu. Makanya kamu ini juga diundang sama salah satu content creator dari London. Iya dari Amerika sama di London juga. Oke. Jadi yang terdekat ini adalah di London ya? Iya. Oke. Jadi coba kita lihat ini ada video juga. Kamu collab sama Mr. D. Mr. D, ya. Kayak apa sih? Kayak apa sih? Coba kita lihat ini bahasa Inggris ya. 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 Nah, dia berganti. Jangan. Anak di sana. Wait a second. Seven minutes saak. Tidak... Tidak. Tidak... ada orang ada di sana ya dia hilang sekarang oh tidak, aku harus beli watch sekarang karena sebelumnya dua minggu yang lalu aku di ini sih aku udah tau dia dari dulu cuman aku gak pernah chat dia tiba-tiba dua minggu lalu karena viral yang bule-bule ini kan tiba-tiba dia ngechat keep it up your work oh gitu ya kita saling kontak-kontak, ayo bikin video bareng kalau kamu ke Jogja ntar aku oh gitu, jadi bikin jaringan ya diantara content creator itu ya oke oke, nah ini sekarang kamu aku challenge ya kan kamu biasanya kan ngajak bule-bule sekarang kamu misalnya gombalin aku, ayo harus lanjut ya aku gak lucu siap, siap, siap aku ada special malah buat mbak buat aku special tau gak yang rose are red, violet are blue itu kayak pantun itu lho kerti orang gue ada pantun itu lho ya bunga mawar itu warnanya merah bunga violet itu warnanya biru gitu, terus ada pantunnya gitu ya oke lanjut silahkan oke ready ya ready 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 roses are red, fanny rose is you there's nothing in the world more beautiful than you waaaaaa aduh aku melele lho berhasil ya berhasil ya berhasil ya ya udah bagus terus pernah gak ada yang bule-bule itu akhirnya kamu deket beneran jalan ada gak? ajak, ajak belajar bahasa doang oh bener iya yang ajak dia apa kamu? dia lah mau jian katanya oh gitu ada berapa? ya semuanya kan aku ajak pasti kalo misalnya abis bikin video aku minta follow itu lho oh iya 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 gak yang deketin kamu yang iya kamu lucu deh yang meleleh beneran baper gitu gak ada gak ada iya iya langsung menjauh-menjauh gitu gak ada dan gak mau juga gak mau kenapa gak mau? udah punya pacar ya? iya eh gak gak udah punya pacar kamu belum punya pacar? gak pengen bule jomblo sampe halal jomblo sampe halal eh lah oke baiklah kita nanti akan dudukan kamu di kursi fitnah fakta ya oke tapi kita mau undang satu tamu lagi ini tamu ini adalah dulu dulu tuh kalo di sinetron you know Cinta Fitri ya Cinta Fitri tuh adalah sinetron yang panjang banget gitu ya beberapa seri-seri nah ini ada anak kecilnya anak kecilnya ini sekarang udah gede ya padahal dulu anaknya dindakannya Dewi dindakannya Dewi masih gitu-gitu aja ya anaknya udah gede seperti apa kita lihat dulu profilnya berikut ini Asira Zami Tato yang dikenal dengan nama lain Cila Irawan adalah artis cilik yang lahir di Jakarta pada 20 Mei 2002 di usia 5 tahun nama Cila mulai dikenal saat dirinya berperan menjadi Nadine anak dari misia lewat sinetron Cinta Fitri Cila yang kini telah berusia 17 tahun beralih di bidang tarik suara dan mengeluarkan single pertamanya pada September kemarin yang berjudul Kucinta Nanti Beberapa waktu lalu Cila dikabarkan menjalin hubungan spesial dengan Junior Roberts yang menjadi model dalam video klip Kucinta Nanti keakraban mereka terlihat dalam BTS pembuatan video klip Kucinta Nanti namun mereka sempat menyanggah jika kedekatan itu hanyalah untuk kemistri video klip semata Selain Cila, Junior Roberts juga diisukan menjalin cinta lokasi dengan Tisa Biani dan kerap diminta segera jadian oleh para fans Bahkan saat Junior memposting foto dirinya dengan Cila di IG-nya kemarin banyak netizen yang patah hati melihat Junior berfoto dengan wanita lain selain Tisa Apa tanggapan Cila saat menghadapi komentar dari para fans Junior Roberts dan Tisa Biani? Benarkah hubungan Cila dan Junior Roberts hanyalah sebatas kemistri tayangan video klip semata? Apa komentar Cila saat dirinya kerap dikatakan yang mirip dengan Dian Sastro? Saksikan kisah selengkapnya jadi rumpi No Secret Ada cerita apa dari Cila yang main sinetron sekarang tiba-tiba jadi penyanyi gitu ya dan benarkah dia ada hubungan sesuatu dengan Junior ya Kita akan bahasnya berketerujian kemana-mana tapi rumpi No Secret Terima kasih Terima kasih Terima kasih